5 Pro Player Skill Dewa Yang Mendunia And welcome back with me, Pepal Di industri esports banyak banget pro player yang punya skill yang udah diakui di seluruh dunia Berkat kemampuan mereka, mereka bisa menjadi ikonik dari salah satu tim Atau bisa dibilang wajah dari tim tersebut Nah, talenta ini cukup jarang nih buat ditemuin Dan kali ini gue akan ngebahas pro player siapa jisih yang punya skill dewa yang udah diakui di seluruh dunia Yang pertama, Edestruck Shroud sendiri merupakan pro player dari CSGO dan juga streamer dari PUBG Yang punya skill yang gak dimiliki sama pro player pada umumnya Ketajaman dalam permainan snipernya mungkin jadi yang terhebat pada eranya Nama Shroud sendiri mulai tersohor di dunia ketika membela tim Cloud9 divisi CSGO Kalian bisa lihat sendiri nih, banyak banget momen krusial yang diciptain dia Karena skill hebat dia di setiap pertandingan Selepas jadi pro player, Shroud sendiri merambah ke arah live streaming Hampir semua game FPS udah pernah dijajah oleh Shroud Dan yang paling nempel dirinya Shroud adalah Player Unknown Battleground atau PUBG Saking hebatnya nih, sang pengembang game PUBG sendiri membuat skin khusus tersendiri buat Shroud Pada senjata AK-47 dan juga Kar98 Di urutan kedua, ada nama yang udah gak asing lagi, ada Zuxy dan Luxy Dua pemaut ini sudah menjadi salah satu pemain PUBG yang kemampuannya udah mendunia nih Bahkan di Indonesia sendiri, dua pemain asal BTR era ini udah menjadi ikonik tersendiri Udah kembar, terus mereka berada dalam tim yang sama Dan mereka juga punya skill yang memumpuni yang berbeda dari player lainnya Wah kayaknya bakat mereka jadi pro player udah ada dari mereka lahir ya Zuxy dan Luxy pernah mengharumkan nama Indonesia dengan menjuarai PMCEO 2019 False Plate Global Final Pada turnamen kelas dunia tersebut, si kembar terutama Zuxy ini didombatkan sebagai pemain terbaik dan digelari MVP Kita lanjutnya ke urutan yang ketiga, ada Miracle Berawal dari Pubstar, nama Miracle sendiri melambutinya ketika masuk ke skena kompetitif profesional Terutama nih ketika dia berseragam tim liquid Bersama Kuroki dan kawan-kawan, Miracle meraih gelar juara dunia pada ajang The International di tahun 2017 silam Gak cuma itu nih, Miracle juga mencatatkan dirinya sebagai pro player yang mencapai angka 9.000 MMR pada tahun 2016 Dan tembus angka 10.000 di tahun 2020 Lanjut nomor 4, ada Aura Dominasinya di kancai sport tanah air ternyata berlanjut ke arah skala yang lebih besar lagi Pada ajang Emon Championship, Aura mengukuhkan namanya menjadi pemenang juara dunia pertama pada Mobile Legends Pada ajang tersebut, Aura dinabatkan sebagai MVP karena kemampuannya yang hebat Pengakuan kehebatan Aura ini masih berlanjut nih sampai sekarang Bahkan julukan Bapak Assassin jatuh ke tangan pemain EFOS Legend tersebut Jadi sangat pantas nih skill dewa Mobile Legends melekat pada dirinya Aura Di urutan kelima ada Dendy Pemain terakhir berasal dari Ukraina yang punya nama asli Daniel Isshutin Pro player dari Navi ini punya gameplay yang sulit banget buat dicerna dari player Dota 2 lainnya Feeling dan ketajaman dalam memainkan hero andalannya udah diakui nih di kancah dunia Bahkan Dendy sendiri menjadi ikon game Dota 2 berkat hero patch yang dipegang oleh dia Banyak momen ikonik yang tercipta karena kehebatan Dendy di setiap turnamen Salah satu momen yang paling diingat adalah Fontaine Hook Yang terjadi pada ajang The International tahun 2013 silam Hal ini membawa Dendy masuk ke dalam daftar player Dota 2 terhebat sepanjang masa Dari nama yang gue sebutin tadi, mana nih idol kalian? Tulis dong di kolom komentar dan tulis kenapa kalian mengidolakan mereka Gue Fevo, bye bye!